selamat datang di channel inti tutorial baiklah di video kali ini aku mau bagiin video tutorial untuk edit video estetik di cap cut oke teman teman langsung aja kita ke tutorialnya, jadi disini kita buka dulu aplikasi cap cut untuk videonya ini kalian harus mastiin kalian udah nyiapin videonya teman teman ya jadi disini aku mau pake 3 video untuk dibikin jadi 1 video disini untuk videonya terserah kalian mau shoot tentang apa disini aku mau tentang pemandangan yang simple simple aja oke teman teman disini kita klik proyek baru disini aku udah siapin bahannya ya oke kemudian kita klik tambah oke teman teman disini kita mulai dari sesuaikan dulu tentang kecerahannya kalian bisa gunain filter disini atau kalian sesuaikan sendiri oke disini saya mau atur sendiri untuk kecerahan kontrasnya disini saya pake full ya teman 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 ya kemudian saturasinya disini saya pake 15 kecemerlangannya disini saya pake 10 kemudian pertajam oke disini saya pake full cukup dan karena ini saya pake 3 video jadi untuk lebih memudahkan biar gak ulang ulang lagi kita klik terapkan ke semua oke jadi ini diterapkan ke semua klik kita klik centang kita coba puter ya teman temannya kita cek videonya oke jangan lupa akhirannya disini kita hapus dulu setelah itu kita bisukan audio dan tambahkan audio ini penting banget untuk nambahin audio ya teman teman ya kalian bisa pilih di audio disini atau di audio dan efek suara disini ada juga kemudian kalau disini ini bisa juga kita bisa cari lagu atau artis dan kita bisa juga cari yang lagi populer disini oke disini saya udah nyimpen soundnya atau lagunya ini dia oke kita tambahkan oh iya teman teman disini jangan lupa untuk kecepatannya kecepatannya disini kita jadiin video ini menjadi slow mo ya teman teman ya kita atur kita coba dulu 5 kemudian ini juga kita atur jadi 5 kemudian video yang terakhir kita juga atur menjadi 5 oke setelah itu klik centang dan disini untuk transisinya kita pilih yang campur bisa kita pilih yang campur atau bisa juga pudar hitam disini saya pilih yang campur ya teman teman ya disini untuk kecepatannya biar lebih estetik kita pilih yang 2.0 ini kemudian terapkan ke semua transisi oke kita klik centang kita mulai dari sini ya teman teman ya kita bagi hapus yang awalan dan kita geser ke depan oke setelah itu kita bagi lagi dan klik hapus jadi ini videonya ada 14 detik ya teman teman ya setelah itu kita cari referensi untuk kata katanya bisa kalian buat sendiri atau kalian juga bisa cari referensi di banyak banget ada di ig bisa di tiktok ataupun di google ya teman teman ya untuk cara menambahkan teksnya kita pilih teks kemudian tambahkan teks oke pilih font yang gak lebah untuknya oke setelah itu stylenya kita jangan yang norak nah untuk spasinya disini pilih yang seperti ini oke kita perkecil oke setelah kita atur seperti ini kita klik centang ya teman teman ya tinggal kita atur posisi aja oke setelah dirasa udah bagus kita klik centang dan kita geser sampai akhir video video kita jadi seperti ini kita pilih sampulnya setelah itu klik simpan dan untuk resolusinya disini pilih yang 1080 dan tingkat bingkainya 60 oke setelah itu kita ekspor oke teman teman disini udah selesai kita klik selesai oke kemudian kita keluar dulu dari cap cut kita coba style videonya teman teman ya oke selesai itu tadi videonya beda jauh dengan video awal tadi ini video awal tadi warnanya lebih cerah dan tentunya lebih estetik ya teman teman oke teman teman itu tadi video tutorial edit video di cap cut semoga video tutorial ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih see ya teman 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 teman